Pemirsa sebuah video permohonan bantuan oleh pekerja migran Indonesia kepada Presiden Joko Widodo viral di media sosial. Dalam video tersebut, kedua PMI mengaku mendapatkan perlakuan tidak manusiawi oleh salah satu agensi di negara Myanmar. Kini pihak Ginas Tenaga Kerja Kabupaten Jember langsung melakukan penelusuran terhadap kedua orang yang diindikasi warga Jember tersebut. Assalamualaikum Pak, nama saya Bagus Purnomo, asal saya Jember, Jawa Timur Pak. Saya disini kerja di Myanmar Pak, saya melewati agen, saya ditipu agen disini Pak. Kami disini keadaan tidak manusiawi, tolong bantu kami Pak Jokowi Pak. Assalamualaikum Pak, pergerakatan nama saya Jember, saya ada di Jember, saya WNI, asal Jember saya ditipu Pak, sama agen saya. Saat ini saya dipekerja di perbatasan Myanmar, saya diminggu gaji besar oleh agen saya Pak. Tolong saya Pak Jokowi, saya disini dipekerjakan tidak manusiawi, saya diindimidasi, tolong saya Pak. Inilah sebuah video permohonan bantuan kepada Presiden Joko Widodo yang diungkapkan dua pekerja migran Indonesia PMI bernama Bagus Purnomo dan Ulfa Ramdhani yang mencuat dan viral di media sosial. Dalam unggahan video, kedua PMI asal Jember ini mengungkapkan kasus penipuan oleh agensi dan kerap mendapat tindakan intimidasi, serta perlakuan tidak manusiawi setelah tiba di negara Myanmar. Viralnya video, dua PMI tersebut langsung mendapat respon dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dengan melakukan penelusuran alamat dan identitas dari keduanya. Di Senaker Jember juga melakukan koordinasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Migran Care, serta KBRI untuk menelusuri keberadaan dua PMI yang kondisinya cukup memprihatinkan. Begitu mendapatkan informasi yang perlu tersebut, kami langsung bergerak dengan dokter kami. Ada dua yang kita lakukan, yang pertama vertikal kita sinergi dengan BP2MI dan juga teman-teman kita migran care untuk melakukan penelusuran alamat tersebut. Kemudian langkah yang kedua, kita secara horizontal ke kecamatan dan wilayah yang terdekat, tidak menunjukkan anggota kita untuk penelusuran sampai ke rumah mereka. Untung-untung, hari ini ada informasi yang signifikan. Pada saat mereka sudah melakukan penyeberangan ke luar negeri, di sana sudah agensi mereka yang bergerak. Dan kalau yang non-prosedural atau untuk nanti, biasanya begitu nyampe di sana, mereka tidak punya NGU. Beda dengan yang legal. Kalau yang legal ini sebelum berangkat, pada saat bekerja dan pulangnya itu semua terjamin. Ada kofretnya, baik kesehatannya maupun kofret ketenagaan kerjaan. Diketahui kedua PMI tersebut belum tercantum data informasi atau masuk dalam sistem PMI yang legal. Sehingga pihaknya menyebut jika kedua PMI itu bisa sah saja menggunakan visa wisata atau kunjungan. Imam Hamdani, News FTV Jember, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.